Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habipun Saya Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Lampung Agus Nompitu Hasnama Pemerintah Provinsi Lampung Menyampaikan bahwa Pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2020 Akan diselenggarakan kegiatan Semarak Batik dan Tanaman Hias 2020 Yang akan dilangsungkan di lapangan parkir PKORY Halim Yang akan berlangsung dari jam 9 pagi sampai dengan pukul 17.00 Begitu kami atas nama Pemerintah Provinsi Lampung Mengundang masyarakat untuk dapat menyaksikan Semarak Batik dan Tanaman Hias Namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan Dengan mencuci tangan dengan sabun Kemudian menggunakan masker Dan tetap menjaga jarak Agar kita dapat mencegah kontak penularan COVID-19 Pada saat kita sama-sama menyaksikan Semarak Batik dan Tanaman Hias Dan ini semua kita sama-sama mendukung program Pugenur Dalam mewujudkan rakyat Lampung berjaya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Dr. Agus Numpitu mengajak masyarakat Lampung Untuk mengunjungi Bajar Semarak Batik dan Tanaman Hias Yang digelar di PKORY Halim selama 3 hari 9 sampai 11 Oktober 2020 Hal itu diungkapkannya saat ditemui disela-sela kesibukannya Memantau persiapan acara Pada Kamis 8 Oktober 2020 Pada kesempatan yang sama juga Ketua Panitia Bajar Siti Raudah Yulianti Yang juga selaku Kepala UPTD Pelut Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Turut menjabarkan berbagai jenis produk dan hiburan Yang ada di acara Bajar Semarak Batik dan Tanaman Hias 2020 Ini terkait dengan acara yang akan kita langsungkan Tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 Yaitu mengangkat tema Semarak Batik dan Tanaman Hias 2020 Yang kita laksanakan di PKORY Halim Ada pun inspirasi kita melaksanakan acara Semarak Batik ini Yang kita padukan dengan Tanaman Hias Yang kita langsungkan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2020 ini Sebenarnya terkait juga dengan peringatan pada momentum Hari Batik Nasional yang kita peringati setiap tahun Yaitu pada tanggal 2 Oktober Kita langsungkan pada tanggal 9 sampai dengan 11 ini Adalah agar kita bisa mengembangkan dari pelaku-pelaku usaha Mikro kecil menengah yang bergerak pada usaha batik Dan juga kita padukan dengan Tanaman Hias Dalam hal pengembangan Tanaman Batik ini Maaf, batik ini kita harapkan tentu Agar pelaku-pelaku usaha kita ini bisa mengembangkan kemampuannya Sekaligus juga memamerkan jenis-jenis batik nasional Maupun khususnya batik lampu Sekaligus berbagai inovasi Sehingga disini pelaku-pelaku usaha yang bergerak batik Kita undang untuk mengikuti pameran batik dari usaha semasing Begitu juga dengan Tanaman Hias kita padukan Karena saat ini kita tahu masyarakat khususnya ibu-ibu Itu sekarang sedang booming Untuk mengembangkan kegiatan di rumah dengan Tanaman Hias Termasuk juga hidroponik Jadi pada kesempatan ini Coba kita kombinasikan Semarak batik juga dengan Tanaman Hias ini Mudah-mudahan dengan pengembangan ini Kita harapkan walaupun di tengah pandemi COVID-19 Tapi masyarakat kita termasuk ibu-ibu kita Ya, kaum perempuan Tetap bisa mengembangkan kreatifitasnya Dalam hal batik maupun juga untuk mengembangkan usaha Tanaman Hias Mungkin selama tiga hari ini apa saja yang akan diberikan untuk pengunjung mungkin Baik pengunjung pada kesempatan ini akan melihat berbagai hasil karya Dari pelaku usaha mikro kecil menengah Dalam hal usaha batiknya Sekaligus juga nanti akan melihat berupa ragam Tanaman Hias Termasuk juga agonema, anggrek, hidroponik Nanti yang ikut memeriahkan acara ini Dan di samping itu kita juga Di sela-sela waktunya akan dimanfaatkan untuk passion Dan juga ada dialog, talk show terkait masalah intervener Yang akan disiulkan anak muda kita Yang bergerak pada startup Yang nanti bisa berbagi Bagaimana mengembangkan usaha rintisan Kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya Nah ini apalah termasuk salah satu visi misi dari Pak Gubernur Karena salah satu janji kerja Gubernur Adalah bagaimana bisa mengembangkan ekonomi kreatif Usaha mikro kecil menengah Juga kooperasi Nah bentuk usaha yang kita pamerkan Dalam semarak batik dan tanaman hias ini Juga adalah merupakan hasil karya Kemudian juga termasuk ekonomi kreatif Yang akan kita munculkan Akan kita tampilkan Untuk mendukung janji kerja Gubernur Dan mudah-mudahan ekonomi masyarakat Juga akan dapat tumbuh Itu yang kita harapkan seperti itu Untuk kegiatan ini Dengan situasi pandemi COVID Tentu kita tidak bisa Mengikutsertakan peserta yang begitu banyak Tapi kita ikuti oleh para peserta yang terbatas Tetap mematuhi protokol kesehatan Menjaga jarak Menggunakan masker Cuci tangan Yang juga nanti akan kami sediakan Sehingga untuk kegiatan semarak batik dan tanaman hias ini Kita bekerjasama dengan perwakilan dari dinas yang menangani Kooperasi Gangguan KM di meluas obat dan kota Juga dengan Dekranasda Provinsi Lampung Termasuk juga pelaku usaha Pelaku usaha yang bergerak pada usaha batik Dan juga pelaku usaha yang bergerak pada tanaman hias Dan teman-teman startup Kegiatan pameran batik, lampung, dan tanaman hias Seperti itu kita siapkan Dan maka kebetulan memberikan motivasi Untuk mencapai inovasi kehargaan atas Dan keindangan usaha bagi pakil KM Dimana tentunya di masa pandemi COVID ini Berdampak pada usaha punya pelaku usaha Terkait dengan Adanya pameran batik Lampung Dan tanaman hias ini Kenapa kita tuli itu? Karena berkaitan dengan Hari batik tanggal 2 Yang ditemukan Yang ditemukan Terang 20 Nomor 20 Dalam rangka itu juga ya Pameriakan hari batik Dan kemudian Juga panaman hias ini Karena sedang booming di saat ini Mudah-mudahan dengan adanya pameran ini Menambah senangat usaha bagi pakil usaha Yang terkaitan yang sedang terdampak COVID Untuk pelaku usaha dari batik Lampung ini Kita undang dari lima bas kabupaten kota Dan pelaku usaha yang ada di provinsi Terutama batik-batik tulis, ekoprim dan turunannya Kemudian untuk tanaman hias Kita mengundang dari Lampung Timur, Metro dan Bandar Lampung Cuman karena mungkin situasi covid ini Mereka belum ada kesiapan tenaga untuk ini Kebanyakan adalah dari Bandar Lampung Untuk tanaman hias ini Tanaman hias ini yang sedang mengenai ada agronema Tanaman hias lainnya Kemudian bonsai, bonsai kelapa dan bonsai-bonsai serut dan sebagainya Selain itu juga kita mengundang UKM usaha kuliner Ada 10 pelaku UMKM yang mengikuti Kalau untuk acara pembukaan kita ada fashion show Itu diikuti oleh 3 UMKM usaha Dari batik unasiger, dari diandra, dan dari andanan Kalau untuk tanaman hias tidak ada Kemudian kalau hari kedua itu mungkin acara kita adalah Lembah TikTok Di panggung, kemudian hiburan Selanjutnya Sosialisasi tentang Aplikasi pasar berjaya Dari Bandar Lampung, Lian Apriyadi melaporkan Terima kasih